Aplikasi gugatan mandiri badilah pada pemenuhan hak perempuan dan anak. Aplikasi gugatan mandiri merupakan inovasi Direkturat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat membuat gugatan secara mandiri mudah, cepat, dan biaya ringan. Aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone ataupun komputer, dimanapun dan kapanpun. Dengan menggunakan aplikasi gugatan mandiri, apabila Anda ingin membuat gugatan secara gratis, Anda tidak perlu datang dan antri di pos bakkum pengadilan agama Semarang. Aplikasi ini membuat pembuatan surat gugatan yang menjadi kewenangan peradilan agama seperti perceraian, cerai gugat, dan cerai salak, dispensasi nikah, dan ispat nikah. Aplikasi gugatan mandiri Badilak dapat diakses melalui website dengan link gugatanmandiri.badilak.net Atau dengan mengakses tautan aplikasi gugatan mandiri di website pengadilan agama Semarang Ataupun dengan datang langsung ke anjungan gugatan mandiri di pengadilan agama Semarang. Setelah pengguna masuk di link gugatan mandiri Badilak, penggugat memilih pengadilan agama tempat perkara penggugat akan didaftarkan. Khusus bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum kota Semarang, penggugat memilih pengadilan agama Semarang. Selanjutnya, penggugat memilih menu pembuatan gugatan perceraian. Selanjutnya, memilih menu perempuan untuk pembuatan gugatan cerai gugat. Untuk tata cara penginsian berikutnya, penggugat dapat melihat dari e-book buku panduan penggunaan aplikasi gugatan mandiri Badilak yang dapat dilihat di website pengadilan agama Semarang. Taukah Anda, dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan? Hak-hak itu adalah nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah lampau atau terutang, hak asuh anak, dan nafkah anak. Sobat pengadilan agama, dalam aplikasi gugatan mandiri terdapat kolom isian tututan hak anak dan perempuan. Dengan mengisi kolom tersebut, hak anak dan perempuan yang diminta akan terakomodir dalam surat gugatan. Sehingga akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Setelah gugatan mandiri selesai dibuat, file disimpan dalam bentuk dokumen PDF. Setelah itu gugatan yang telah dibuat, dicetak sebanyak 4 eksemplar dan ditandatangani oleh penggugat. Selanjutnya, siapkan persyaratan cerai gugat yang dibutuhkan yakni seperti berikut. Setelah persyaratan penggugat lengkap, selanjutnya pihak yang akan mengajukan perkara cerai gugat datang ke pengadilan agama Semarang. Selanjutnya, penggugat menuju PTSP pengadilan agama Semarang. Selanjutnya, penggugat menuju kasir untuk dibuatkan nomor virtual akun pembayaran. Untuk pembayaran, penggugat menuju loket Bank Syariah Indonesia yang tersedia di pengadilan agama Semarang. Setelah pembayaran selesai, penggugat akan dipanggil di loket 1, 2, atau 3 untuk didaftarkan gugatan cerainya dan petugas loket akan memberikan salinan gugatan yang telah diberi nomor perkara. Selanjutnya, perkara cerai gugat telah didaftarkan. Penggugat sudah bisa meninggalkan gedung pengadilan agama Semarang dan menunggu jadwal sidang yang akan diinformasikan di kemudian hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!